selamat pagi ibu dan bapak serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus kita berjumpa lagi di dalam program renungan setiap pagi GKC Markuyutan Surakarta kita bersyukur kepada Tuhan Allah yang telah melindungi kita dalam beristirahat semalam dan membangunkannya pada pagi hari ini dengan tubuh yang segar sebagai dasar kita untuk memulai aktivitas pada hari ini mari kita mendengarkan sahabat firman Tuhan namun sebelumnya mari kita berdoa ketika kami dapat bangun pada pagi hari ini semua ini karena kasih Tuhan Allah ketika kami dapat menghirup udara segar pada pagi hari ini semua itu juga karena anugerah Tuhan yang luar biasa kepada kami sebelum memulai aktivitas pada hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan bersabda laya Tuhan kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur amin firman Tuhan pada pagi hari ini diambilkan dari kitab matius 15 ayat 21 sampai dengan yang ke 28 demikian firman Tuhan lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon maka datanglah seorang perempuan kenaan dari darah itu dan berseru dan berseru kasihanilah aku ya Tuhan anak daud karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya suruhlah ia pergi ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak jawab Yesus aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata Tuhan tolonglah aku tetapi Yesus menjawab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melimparkannya kepada anjing kata perempuan itu benar Tuhan namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya Hai Ibu besar imanmu maka jadilah kepadamu seperti yang kau gendaki dan seketika itu juga anaknya sembuh demikian firman Tuhan dan yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan memelihara di dalam hatinya dan melaksanakan di dalam kehidupan sehari-harinya haleluya amin ibu dan bapak serta saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Yesus hidup yang kita jalani hari-hari ini adalah hidup yang berat dan penuh dengan berbagai tantangan banyak persoalan yang harus kita hadapi mulai dari persoalan ekonomi keluarga sakit penyakit dan sebagainya kondisi ini seharusnya menyadarkan setiap kita bahwa sesungguhnya kita harus menyertakan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita kita harus datang kepada Tuhan dalam setiap pergumulan yang kita hadapi hari demi hari ibu dan bapak serta saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus ayat-ayat bacaan kita menceritakan bagaimana seorang perempuan kanaan yang dianggap golongan kafir menyadari bahwa dia perlu Tuhan untuk menghadapi permasalahan hidupnya itulah sebabnya ia datang dan meminta pertolongan kepada Tuhan ada di dalam Matius 15 ayat yang ke-22 ternyata walaupun ia datang kepada Tuhan ia malah mendapatkan respon yang tidak menyenangkan bukan saja dari para muridnya tetapi bahkan dari Tuhan Yesus Kristus sendiri namun luar biasanya perempuan kanaan ini ia tetap merespon dengan baik sehingga pada akhirnya ia berulih kasih dan pertolongan dari Tuhan ibu dan bapak serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan beberapa sikap yang bisa kita pelajari dari perempuan kanaan ini antara lain yang pertama menghadap Tuhan dengan rendah hati tetap mendekat meskipun murid-muridnya mengusir dia tetap menyembah Tuhan meskipun tidak dianggap oleh Tuhan ketika ada masalah kita harus datang kepada Tuhan dengan sikap rendah hati bersedia diibaratkan seperti seekor anjing pelajaran yang kedua yang bisa kita petik adalah tidak dendam tidak tersinggung meskipun Tuhan Yesus menyamakan dia seperti anjing malah dia berkata benar Tuhan namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya sebagai jemaat seharusnya kita tidak mudah tersinggung ketika hamba Tuhan menyampaikan teguran lewat firman Tuhan yang ia sampaikan justru harus bersyukur dan berterima kasih serta menerima dengan sukacita pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil adalah tetap setia terus bertahan dan menanti pertolongan Tuhan sampai ia memperolehnya kita harus tetap setia kepada Tuhan tidak hanya pada saat kita sedang kesusahan tetapi dalam keadaan apapun kita harus tetap setia beribadah kepada Tuhan dan pelajaran yang keempat yang bisa kita petik adalah memiliki pendengaran yang tajam ketika ada masalah datang dan dengar firman Tuhan bukan mendengar apa kata orang atau dunia suka mendengarkan firman Tuhan maka akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunya apa saja yang diperbuatnya akan berhasil ibu dan bapak serta saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita dapat melihat hasil dari keempat sikap yang ditunjukkan perempuan kanaan tersebut adalah mucijat terjadi karena itu sebagai anak Tuhan mari kita mau seperti perempuan kanaan agar mucijat terjadi dalam kehidupan kita kepada keluarga kita pekerjaan kita usaha kita dan pelayanan kita respon dan sikap yang benar ketika kita datang kepada Tuhan adalah akan menghasilkan mucijat besar dalam kehidupan kita oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih datanglah di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati semoga Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan memberkati kita amin terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih